Halo guys selamat datang di channel saya guys oke oke jadi kembali lagi di channel saya ini nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan info yang unik dan menarik lagi dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fakta unik tentang negara Cina dan pada kesempatan kali ini benar-benar full satu jam itu membahas semua fakta unik yang ada di Cina ya guys ini benar-benar full semua yang ada fakta unik yang ada di Cina oke jadi sebelum menuju ke videonya ada baiknya kalian untuk klik tombol subscribe bagi yang belum dan nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya guys oke oke kita langsung ke pembahasannya pertama Cina adalah negara terpadat di dunia dengan perkiraan 1,4 miliar penduduk pada 2019 dan terbesar ketiga berdasarkan luas daratan nah jadi luas daratan Cina itu merupakan yang terbesar nomor tiga dan yang pertama itu adalah Rusia ya benar-benar luas banget cuman kalau Rusia itu penduduk itu lebih sedikit bahkan lebih sedikit dari Cina karena Rusia itu lebih ke pegunungan-pegunungan ya jadi Cina ini benar-benar emang full padat 1,4 miliar penduduk itu pada tahun 2019 yang tercatat dan belum sekarang adanya kelahiran dan kematian itu pasti terus bertambah-bertambah terus disana selamat menikmati 2, Cina memiliki tentara terbesar di dunia dan anggaran pertahanan terbesar kedua pada 2019 ya emang tidak bisa dipungkiri karena di Cina itu senjata ahli militernya itu benar-benar lengkap banget dari mulai pesawat jet, tank itu benar-benar yang keluaran terbaru dan bahkan mereka juga mengeluarkan yang namanya produk-produk seperti pesawat itu yang buatan dari sananya langsung dan dijual ke negara-negara lain ini emang Cina itu benar-benar sangat mengerjakan ahli militernya jadi tidak selain kalau emang taranya emang gajinya juga besar disana juga banyak yang jadi tentara sehingga tiga Cina adalah eksporter terbesar di gini dan importer barang terbesar kedua guys ya bicara soal eksporter dan importer bahkan barang-barang di Indonesia mainan-mainan di Indonesia aja pas kalian sering lihat dong kalau punya mainan dan itu tulisannya pasti made in Cina rata-rata kalau misalnya yang saya lihat itu rata-rata adalah made in Cina atau buatan dari Cina guys enggak dari buatan kita sendiri ataupun negara-negara lain kecuali itu seperti handphone ya kalau misalnya seperti mainan yang biasa untuk anak-anak kecil itu biasanya dari sono semua guys dari Cina asalnya 4 Cina menggunakan 45 miliar sumpit per tahun ya memang di Cina tidak ada nasi di sana dan memang sumpit itu sebagai alat pokoknya untuk makan ya sekarang rata-rata emang menggunakan sumpit dan sendok itu jarang disana gak sendok garpu sangat jarang disana guys bahkan emang bener-bener satu kota nggak ada yang pakai sendok ataupun garpu karena emang lebih enak mereka udah nyaman dari dulunya itu menggunakan sumpit guys lima hampir 700 juta orang Tiongkok minum air yang terkontaminasi ya ini emang bener-bener fakta yang sangat mengejutkan yaitu 70 700 juta orang Tiongkok minum air yang terkontaminasi meski Cina negara yang canggih cuman dia masih minim adminin bukan ini sebenarnya kayak lebih mengutamakan kejayaan atau kesuksesan negaranya dibandingkan untuk pemakmur rakyat emang di peruntukkan untuk rakyat juga diberi perhatian untuk rakyatnya cuman di pinggir-pinggiran ada yang masih minum air yang terkontaminasi karena tercemar juga polusi karena banyak banget pabrik disana guys bahkan di kota-kota maupun di desa-desanya jadikan pabrik mungkin di sana udah ada udah enggak ada desa lagi karena semuanya udah jadi perkuatanan pabrik ya jadi industri semua enam hampir sepertika dari polusi udara San Francisco berasal dari Cina ya emang tidak bisa jadi penggirnya tadi saya bilang kalau misalnya di sini itu bener-bener full luas daratannya itu sangat luas ketiga di dunia dan merupakan banyak industri-industri di sana yang menjadi pemasuk eksportir ya guys dan importer juga ya jadi itu yang membuat ini tuh banyak banget polis polisinya tujuh 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 berapan 5% dari perangkat lunak yang diinstal di Cina pada 2010 dibajak guys ya nama produk dari Cina belakangan ini agak meredup karena pernah 78% dari perangkat lunak yang diinstal di Cina pada 2010 dibajak ya mungkin karena keamanan yang kurang kuat atau mungkin kesalahan dari sananya sampai 78% ini yang sangat besar sekali lewat dari 50% lebih jauh bisa kebajak semua guys yaitu emang pernah meredup dan sekarang mungkin udah naik lagi karena keamanannya udah ditingkatin lagi guys selamat menikmati 8 setiap tahun sekitar 1 juta janin perempuan digugurkan dan puluhan ribu bayi perempuan ditinggalkan di Cina karena kebijakan satu anak ya memang ini adalah merupakan strategi pemerintah Cina agar mengurangi kepadatan di negara Cina karena memang negara Cina tuh sudah bener-bener padat banget apalagi di negara bagiannya di Tiongkok itu udah bener-bener padat banget dan emang harus dibatasi ya guys tentang seperti untuk pertumbuhan-pertumbuhan kelahiran anak-anak disana 9 tenis meja adalah olahraga nasional Cina yang kita ketahui bersama kalau milik Cina itu jarang ada stadion ya guys saya tahu saya dan yang lain-lain ya 9 playstation adalah ilegal di Cina ya jadi playstation yang biasa dimainkan anak-anak seumuran 5-10 tahun di Cina itu ilegal guys tidak tidak tahu sebabnya karena emang itu kebijakan yang peraturan dari sana dan yang pasti playstation itu disana ilegal jadi kalian tidak boleh bisa membeli playstation disana karena tidak disediakan mungkin jika playstation diproduksi disana bisa menghasilkan playstation yang lebih canggih dan lebih hebat guys cuman sayangnya aja di ilegal kan 10 202 2020 Cina memiliki antara 30 juta dan 40 juta pria yang belum dapat menemukan istri guys jadi ada sekitar 30-40 juta pria yang belum dapatkan istri sebenarnya kasus utamanya atau masalah utamanya adalah mereka masih full penduduk ya guys karena emang disana tuh benar-benar diperuntukkan untuk pekerja-pekerja karena itu benar-benar negara industri guys jadi yang dipekerjakan laki-laki bukan perempuan jadi disana otomatis lebih banyak laki-laki karena tenaga laki-laki lebih dibutuhkan itu yang menyebabkan warga Cina di sana pria itu sulut menikah sebenarnya masalah utamanya karena kekurangan kurangan wanita-wanita disana selamat menikah 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 warna dari hewan tersebut cuman ada juga yang menjadikan bisnis ya guys ada yang terima yang lebih seperti ayam yang kecil yang baru lahir biasanya tuh diwarna-warni biar membuat menarik aja dan bisa dibeli oleh anak-anak kecil seumuran sekitar 2-5 tahunan tapi kalau misalnya di Cina itu bener-bener tren jadi mau anjing mau burung mau pucing itu semua diwarnain guys jadi bener-bener warna sesuai sesukaan majikannya tersebut why do I baby why do I love the way you always leave me why do I baby why do I love the why do I baby why do I why do I baby why do I why do I baby why do I love the times we never love the feeling 17 71 persen orang-orang di Cina mengukur kesuksesan berdasarkan hal-hal yang mereka miliki menjadikan negara paling materialistis di dunia ya kekayaan di Cina itu bener-bener emang pesat banget dan emang kesuksesan dari Cina ini bener-bener pesat karena emang mereka selain negara industri mereka juga menggunakan strategi yang bagus jadi orang-orang yang memiliki barang kemilikan seperti memiliki mobil 10 dengan dibandingkan dengan orang yang lebih kaya meskipun dia memiliki mobil 5 pasti lebih dibilang yang kaya yang memiliki mobil 10 karena harta mereka mereka kemilikan mereka lebih banyak daripada orang yang itu guys hai 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 ya ha hai 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 mtm me but these feels they come and go and may come so easily tme envy ken melige weekly apas ada ya hai 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 dụu2 bang kegir uai hai 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 L predictions you family setiap tahun hampir empat juta kucing dimakan di Cina sebagai makanan guys bayangin di Cina itu rata-rata emang semua ewan tuh bisa dimakan di sana karena bukan berarti mereka seperti ingin kena penyakit atau gimana mereka tuh bisa mengolahnya bisa mencari gimana sih yang berbahayanya dan mereka bisa menemukan ada yang pastinya bisa aman dikonsumsi agak jadi mereka meskipun menjual atau membuat makanan-makanan dari hewan yang sangat langka di Indonesia seperti kucing itu nggak pernah guys saya juga nggak pernah lihat kayak ada toko atau restoran yang menjual kucing itu kayaknya nggak ada sama sekali cuman di Cina cuman karena mereka bisa mengolahnya menjadi makanan yang sehat jadi otomatis boleh dimakan hai 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 selamat menikmati eksklusif eksekutif perusahaan di Cina dapat dihukumati karena melakukan penyipuan ya ini merupakan yang menjadi faktor terpenting ya guys dari suksesnya industri di Cina karena mereka bener-bener bekerja atau membuat proyek hasil buatan mereka tuh dengan sangat dengan sangat maksimal karena emang bener-bener ada peraturan yang mengatur yaitu perusahaan di Cina dapat dihukumati karena melakukan penyipuan jadi yang punya perusahaan itu bisa dihukumati guys karena melakukan penyipuan misalnya di melakukan eksportir atau importer dan menipu dari mana-mana dan itu bisa dihukumati kalau jika yang merasa tertipu itu melaporkannya jadi bener-bener disana tuh bener aman banget kalau perusahaan disana jadi kalau bisa kalian ingin beli bahan dari Cina 90% asli guys dari sana bener-bener dikirim enggak mungkin enggak cuma kalau kualitas enggak tahu ya guys selamat menikmati setengah dari semua babi dunia hidup di Cina guys jadi pasti kalian tahu dong hewan babi nah itu rata-rata hidupnya di Cina bahkan sehampir setengahnya dan setengahnya lagi pasti menyebar di seluruh dunia bener-bener 50% dari populasi babi di dunia ini ada di Cina guys karena emang yang juga di sebagai konsumsi disana juga guys dijual juga dan di perolahan masakan juga disana 90% air tanah di perkotaan Cina tercemar ya ini yang sudah saya tadi bahas karena banyaknya industri dan pabrik disana membuat Cina itu polusinya sangat tinggi dan pasti banyak bat yang kekurangan lahan atau kekurangan tempat untuk membuang limbah mereka ya guys dan itu akhirnya berakibat untuk air tanah di mereka ditandu dan diserap oleh tanah dan akhirnya air di tanah di Cina itu tercemar guys orang-orang kayak di Tiongkok menyewa orang lain untuk menjalin hukuman penjara penjara ini sangat unik banget kalau di Indonesia ini nggak ada ya guys yang namanya kayak gini ya jadi misalnya kalian melakukan kejahatan terus tapi kalian tidak mau untuk di penjara atau dihukum kalian bisa menyewa orang lain untuk dihukum dan kalian tinggal memberi bayarannya ketika dia sudah bebas dari penjara guys ini bener-bener unik banget dan sebuah pekerjaan yang enak gak guys sebenernya ya emang tidak enak kalau ada penjara cuman kan kita seperti tidak melakukan apa-apa hanya hidup di penjara dan kita bisa mendapatkan uang guys tapi kalau pemikiran saya ini bukan sesuatu yang bagus ya selamat menikmati selamat menikmati 20 juta pohon berumur 20 tahun ditembang di Tiongkok setiap tahun untuk membuat sumpit ya seperti tadi 45 miliar penduduk di Cina itu menggunakan sumpit hampir setiap tahunnya ya pasti mereka memunculkan kayu-kayu dan pohon-pohon guys paling ini baru berumur 20 tahun dan ini hitungannya masih muda guys 20 tahun itu masih muda belum tua guys biasanya kan yang untuk membuat sumpit atau lain-lain itu pohon-pohon yang sudah tua dan sudah layak ditebang tapi ini pohon-pohon yang belum tua dan belum ingin perubuh udah dipotong karena emang menurunkan pasukan seperti itu guys selamat menikmati ada sebuah taman hiburan di Cina bernama ditebang emper gimana daya tarik utama adalah karyawan bertubuh pendek guys ya ini bener-bener suatu hal yang sangat unik karena mereka rata-rata yang ke taman ini adalah mereka melihat karyawan yang bertubuh pendek guys entah kenapa mungkin ada keunikan tersendiri bagi rakyat di sana ya guys mungkin kita tidak mengerti sebagai rakyat Indonesia cuman disana tuh banyak banget mungkin yang mengerti apa maksudnya dari itu semua guys selamat menikmati selamat menikmati semua panda di dunia pinjaman dari Tiongkok ya hewan panda adalah merupakan hewan asli dari Cina atau dari Tiongkok ya dan panda-panda yang tersebar di seluruh dunia itu adalah merupakan pinjaman dari Tiongkok guys jadi mereka menyebarkan hewan panda untuk menjadikan eksplorasi kepada orang-orang banyak yang tersebar di dunia ini guys selamat menikmati selamat menikmati diperkirakan 400 ribu orang tewas dalam membangun tembok besar Cina guys ya ini faktor ini yang enggak jarang kita ketahui ya guys karena emang gak ada yang tahu kalau tembok Cina itu kapan dibuat bisa sampai orang zaman dulu tuh bisa membuat tembok Cina sepanjang itu dan ternyata itu mengakibatkan 400 ribu orang tewas guys ya ini bener bukan bukan hal-hal yang sedikit 400 ribu itu udah banyak banget guys selamat menikmati jika kamu bisa menggali lubang yang cukup dalam di Tiongkok kamu akan berakhir di Argentina atau Chile guys ya jadi di Tiongkok itu kalian bisa jika kalian menggali lubang yang cukup dalam kalian bisa menemukan atau sampai di negara Argentina ataupun Chile ya jadi emang karena bumi itu struktur dan bentuknya bulat seperti bola jadi jika kalian menggali lubang yang dalam di Tiongkok kalian akan berakhir atau kalian akan keluar di Tiongkok itu di Argentina di Chile guys bener ini unik guys karena banyak banget orang-orang kayak misalnya daratan kita contohnya daratan kita ini dibuat lubang sedang dalamnya pasti kita akan berakhir di laut pasti akan berakhir di laut tidak negara lain atau kemana-mana karena emang bawahnya itu rata-rata seperti lautan guys seperti samudera-samudera pasifik ninja dan lain-lain tapi kalau di Tiongkok jika kalian menggali lubang dalam-dalam kalian akan bertemu dengan negara Argentina ataupun cili diberkirakan sekitar 600 ribu orang meninggal di Cina setiap tahun karena masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang berlebihan iya kalau di Cina itu bener-bener orang nggak mau libur guys jadi banyak banget hari yang di hari wajib libur jadi disini juga keluarkan hari wajib libur yang mewajibkan seluruh pekerja untuk libur dan tidak boleh keluar harus istirahat guys karena emang mereka tuh bener-bener bersegit teguh untuk bekerja dan mendapatkan uang untuk menjadi orang yang sukses disana guys mereka bener-bener bekerja dengan semikian rupa dan sangat serius guys disana jadi seperti orang Indonesia itu libur minggu libur guys dan mungkin kalian bisa ngambil cuti dan disana cuti itu jarang sekali guys cuti jarang sekali kalau misalnya orang Indonesia masih bisa untuk mengontrol dirinya agar istirahat dulu kalau di Cina itu bener-bener mereka memaksa diri untuk terus bekerja dan terus memperoleh hasil yang memuaskan atau lebih banyak dari biasanya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Brad Pitt dilarang mengunjungi China karena perannya dalam film Seven Years in Tibet Ya ini unik banget ya guys ini termasuk unik banget Brad Pitt Tidak boleh mengunjungi China Di bagian manapun negara China itu mereka tidak boleh berkunjung Karena perannya dalam film Seven Years in Tibet guys Gempa bumi sanksi 1556 di China adalah gempa paling mematikan dalam sejarah dengan 830.000 kematian guys Ya pastinya kalau misalnya membahas soal gempa pasti banyak-banyak yang magnitudenya itu lebih besar Cuman pasti kan banyak banget yang mengira itu kematiannya diukur dengan kekuatan gempanya Tapi di gempa disangsi ini merupakan gempa yang tidak terlalu besar Maksudnya tidak terlalu besar itu lebih banyak yang besar-besar lagi Cuman dengan jumlah kematian yang paling banyak Yaitu sampai 830.000 hampir 1 juta orang meninggal guys Gara-gara gempa ini Facebook Twitter dan The New York Times telah diblokir di China sejak 2009 Ya jadi di China itu Facebook Twitter dan The New York itu tidak ada di China Atau tidak bisa diakses Misalnya menggunakan nomor nasional China juga tidak bisa Karena emang disana itu sudah diblokir ya guys dari sebenarnya sejak 2009 lalu Penduk desa di China tengah telah lama menggunakan Tulang dinosaurus sebagai obat berpikir mereka berasal dari naga guys Jadi ini unik banget guys karena tulang dinosaurus disana masih digunakan untuk obat Karena mereka berpikir mereka itu berasal dari naga Nih Nemo yang mereka adalah naga guys Jadi naga itu merupakan salah satu dinosaurus ya Itu emang hanya ada di fiktif guys Cuman kita tidak tahu kan dulu itu ada naga atau tidak ya guys Pastinya naga itu dibuat atau dibuat oleh animasi pastinya dulu ada asal-usulnya ya guys Pasti pernah ketemu seperti struktur seperti burung yang lebih besar Yang sangat besar dan itu disebutnya naga Di Tiongkok pelaku perdagangan manusia dihukum-hukuman mati guys ya Ini bener-bener gak ada konspensasi sama sekali guys Bener-bener yang melakukan perjualan manusia itu dihukum mati guys Ketemu Ya pasti kalian tahu dong di Indonesia masih banyak yang seperti itu Seperti menjual anak kecil kayak gitu Meskipun dia tidak diapa-apakan Hanya diperjual belikan Yaitu kalau misalnya di Cina itu orang yang menjualnya akan dihukum mati guys Cina adalah negara dengan populasi umat muda terbesar sekitar 244 juta Atau 18,2% dari total populasi guys Ya yang tadi seperti saya bilang itu bener-bener emang di Cina itu sebagai pusatnya negara Buddha Yang tadi saya bilang karena emang disana ada aksesori yang merupakan dari asal-usulnya langsung Jadi nenek moyang dari penemuan agama Buddha itu disana juga guys Ya karena emang merupakan awal mulanya agama Buddha itu mungkin dikembangkan disana Dan baru menyebar ke seluruh dunia guys Hampir 2 per 3 dari tembok besar Cina telah rusak atau hancur guys Ya ini mungkin emang karena zamannya sudah lewat atau sudah lama Jadi mungkin tembok-tembok besar disana itu hancur guys Karena emang selain dia itu ada di pegunungan Dan cuacanya juga ekstrim guys disana Jadi mengakibatkan tembok-tembok besar ini hancur dengan sendirinya tanpa dirusak Dan emang yang dirusak yang merusak itu akan diberi hukuman guys Karena ini merupakan sejarah dunia juga bisa membangun tembok sepanjang itu Di zaman dulu ya guys Pada 2013 stalking wanita yang ditutupi rambut pria palsu menjadi mode populer di Cina guys Jadi penggunaannya sebagai cara untuk menghalangi perhatian pria yang mesum guys Ini sebenarnya kayak lebih untuk sosialisasi juga ya guys Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh penduduk wanita di Cina Jadi mereka melakukan hal seperti ini guys Dan itu bahkan populer sampai populer pada tahun 2013 silam guys Pada 2015 seorang miliarder Tiongkok membeli lukisan seharga 170 juta USD dengan kartu kreditnya Tujuannya hanya untuk mengumpulkan poin yang biasanya digunakan untuk mendapatkan tiket pesawat gratis Padahal dengan uang sebesar 170 juta USD bisa pergi kemana pun yang dia inginkan guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penuduk dari Likian memiliki rambut piran dan kulit putih sejarawan Mereka adalah keturunan dari pemukiman Romawi yang hilang Ya ini bisa jadi ya guys Karena emang mungkin dari Mesir dan Cina itu nggak ada Seperti perbatasan antara lautan dan Mesir juga daratan Jadi mungkin produk Mesir yang dulu adalah rakyat Romawi sejarah dari Romawi pindah ke Cina nggak? Ais itu bisa jadi Ais itu bisa jadi Cina adalah konsumen anggur merah terbesar di dunia guys Ya pasti kalian tahu lah anggur merah itu apa guys Di Cina itu merupakan konsumen anggur merah terbesar di dunia Bayangin aja guys Anggur merah di sana itu terbesar Dan bahkan di Indonesia aja mendapatkan anggur merah itu susah guys Bahkan rata-rata jarang juga yang minum anggur merah guys Sebagian yang tahu aja minum anggur merah Sebagian yang tahu aja minum anggur merah Sebagian besar bangunan tertinggi di dunia ada di Cina Ya emang pastinya Sebagai negara-negara industri pasti dia juga merupakan Banyak perkantoran yang membutuhkan karyawan yang banyak Dan pastinya gedung-gedungnya juga sangat-sangat tinggi ya guys Jangan lupa like, share dan subscribe x3 pelajar bisa mendapatkan hukuman tujuh tahun penjara karena menyontek saat ujiannya ini bener-bener sangat peraturan yang sangat mutlak guys dia ketahuan menyontek itu dia bisa tujuh tahun di penjara bahkan di Indonesia aja anak di bawah umur tidak boleh penjara cuman disana kalau misalnya mengulai ketahuan menyontek itu bener-bener harus di hukum di penjara guys atau ditindaklanjuti secara hukum pada 2015 seorang wanita Cina yang hilang selama satu dekade dan diduga meninggal ditemukan tinggal di sebuah cafe internet setelah bermain game selama 10 tahun ini bener-bener unik banget dia bermain game selama 10 tahun sampai dinyatakan hilang karena dia tidak pulang ke rumahnya dan bener-bener dinyatakan meninggal tapi ternyata dia masih ada di cafe di internet setelah bermain game selama 10 tahun kamu bahasa Mandarin linguistik murni paling komprensif mencatat lebih dari 23.000 karakter Cina dan memberikan lebih dari 370.000 definisi ya pastinya memang bahasa Mandarin itu berasal dari sana ya guys mungkin dari yang lainnya karena memang seluruh dari sana dan mereka juga dipakai disana kesehariannya ilmuwan Tiongkok Tong Zizu mengkoloni ikan pertama pada 1960-an tetapi pemerintah maus memaksanya untuk meninggalkan penelitiannya dan menjadi petugas kebersihan selama revolusi kebudayaan ya ini memang bisa dibilang jangan dilakuin guys kalau bisa menurut saya itu nggak bisa dilakuin kalau menurut channel saya itu ini nggak bisa dilakuin karena ini merupakan cloning guys jadi di cloning itu maksudnya manusia menciptakan makhluk hidup baru dan di ilmuwan Tiongkok itu berhasil mengcloningnya meskipun mungkin hanya beberapa detik hidup cuman kan itu merupakan sebuah project atau sebuah karya bisa dibilang karya karena itu merupakan hal langkah ya guys yang bisa dilakukan menghidupkan atau membuat hewan selamat menikmati selamat menikmati 20 robot bekerja di restoran robot di Harbin China ya emang negara ini sangat canggih bahkan robot pun di pekerjakan guys disana karena kurang karyawannya dan emang banyak banget yang kekurangan karyawan karena ketelitiannya atau kesalahannya jadi mereka lebih memilih robot karena lebih bisa diprogram guys dan pastinya patuh tanpa kena lelah mereka dapat mengantarkan makanan memasak dan menghibur pengunjung juga serba guna guys robot di sana sepertinya sehingga bernuk di China tidak hai 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 selamat menikmati 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 see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati